Mungkin dari saya pertama-tama aku syukur dulu bisa sampai hari ini Soal pertandingan tadi ya Di saat pertama tadi ngerasa kayak telat panas mungkin masih ragu-ragu terus sama pukulannya cuma ngerasa lumayan puas di saat kedua yang saya ngerasa puas mungkin saya bisa lebih berani mainnya lebih berani ngeluarin apa yang saya punya dan yaudah silahkan kalau ada yang ingin bertanya ya mas mungkin dari saya sendiri ini ya pengalaman sangat-sangat pengalaman buat saya mungkin dari sini saya bisa banyak belajar dari pemain sekelas licomwe kan dari cara bermainnya, tekniknya pukulannya dan ketenangannya di lapangan mungkin Tadi banyak sekali bola kamu yang bentuk net sendiri tapi kamu tegang atau bagaimana terutama yang dijemputan mungkin kalau dari tegang sih enggak juga sih cuma ngerasa feelingnya feelingnya kurang pas gitu dan bolanya juga ngerasa emang kenceng banget jadi nyemesnya juga ragu-ragu jadi takut awet gitu San, ketika kali licomwe 1-2 tahun lagi lo bisa jadi sekelas dunia kenapannya gimana? Amin San, ini serius Amin Ya Insya Allah 1-2 tahun lagi saya, Jonathan Ginting ada di top 10 Amin membedakan pertanyaan pertama yang membedakan antara pertanian kemarin yang tampil sepertinya lebih pede sejak awal dan dengan pertanian hari ini itu sebenarnya apa? sampai akhirnya tidak bisa keluar di game pertama terutama kalau boleh sebenarnya difensi ya kembali-kembali sering sering nyangkut dipanggitkan dua momen untuk Kohedri sebagai pelasih review Kohedri terhadap permainan Insyaan dan teman-teman sejauh ini kira-kira sudah ada di level mana teman-teman yang sudah ini karena orang saya jawab yang review ya kalau saya lihat dari pemain-pemain kita ini disini pertama dulu saya ucapkan terima kasih atas sepertinya untuk ukuran Iksan Jonathan Ginting saya respect dari Thomas kemarin sampai sekarang saya bangga banget karena dua event ini dengan waktu yang kalau tidak kalau banyak dengan tiga pemain yang muda ini dengan karakter yang berbeda dengan lawan yang begitu besar dan standar tinggi dunia ini dengan izin bapak ibu kita tidak jauh sebenarnya masalah ini tapi masalah ada yang di segi mental atau non-premise ini yang bagi saya pekerjaan besar satu dari semangat juangnya untuk ukuran dunia menurut saya kurang semangat cukup tapi kalau kurang hasilnya pasti jadi kurang kedua dalam teknik bermain saya lihat hanya kurang-kurang saja dari cara berpikir menang api main perawan musuh dan menggunakan sepatutnya apapun itu pengaruh nah ini menyambung untuk nanti ke depan ke depan tiga pemain saya ini ini yang paling penting di samping kita lihat dari pertandingan kemarin satu dua tiga itu sebenarnya kita di levelnya sudah level ampe sama tapi sekali lagi saya perlu waktu untuk memenai ini dan saya harus diskusikan dengan pemain yang tepat yang benar yang harus kita lakukan untuk berikutnya untuk jadi the best fight in the world kira-kira gitu terima kasih yang mungkin sih dari bang bang ngebedain dari Rajiv sama di Congwe tadi saya ngerasa di event juga tadi banyak pengembalainnya juga nyangkut terus dan emang dari tekenan bola juga beda sih mas ngerasa di Congwe lebih berisi gitu semesannya dibanding Rajiv kemarin kan Rajiv mungkin cuma dia tajam tapi kurang ada isinya kalau di Congwe tajam dan emang ada isinya kalau dibilang kalau daya main kamu mirip topik hidayat kalau menurut kamu memang kamu adaptasi daya topik kalau dibilang seperti topik hidayat sih ya gak tau itu mungkin penilaian orang cuma emang dari dulu sampai sekarang ya emang saya sukanya sama topik kalau boleh tau tadi buat di pertandingan di Congwe sempat bikin sesuatu mungkin bisa dia bikin apa tadi cuma bilang ya udah bagus semangat terus proses ke depan betul-betul 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 pertama untuk tahun depan saya harus jujur saya kalau gak salah kontrak sampai Desember akhir tahun ini insya Allah saya masih dipakai amin 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 jadi kalau dipakai saya harus lanjutkan terus minimal sampai 2020 kalau saya masih dipergunakan tapi kalau untuk si game ASEAN game itu saya rasa minimal harus target kita disana karena ada jenjang ada kesempatan ada fasilitas ada semua dukungan nah ini bagi saya ini selalu optimis terima kasih persiapannya dengan satu hari atau beberapa waktu saya rasa gak gampang tapi kita coba pelajarkan bentuk permainan dan koalisi apa nanti saya juga mesti baca koalisi Li Chong Wei nanti setelah ini ya kita mesti baca baru kita atur strateginya tapi kita siapkan minima koalisi fisik stamina dan mental ini penting disana nanti gak ada masalah mau ketemu Li Chong Wei ketemu siapa gak ada masalah kita kita do the best terus terima kasih hisan satu lagi hisan waktu tahun lalu seperti di Thailand open grand record hisan sering keliatan backhand smenya atau backhandnya tapi setelah itu saya kan sering nonton gak bisa saya juga apa memang sengaja dibuang seperti itu atau karena apa ya karena ya kalau soal backhand kayak gitu sih soal timingnya sih mas sama mungkin pas emang kena pancingan kita kita mancing pas kena juga sama timingnya juga pas ya itu keluar cuma gak selalu harus kayak gitu kan cuma kalau kayak gitu terus ya kenceng-kencengnya backhand cuma dibalikin doang sebentar senjata apa apa tekos ingin tentang 58 sekalian semua secara sama bag enggakв Kalau untuk generalnya saya gak tau ya Kadang akan ada masyarakat tugas Ada purposenya Ada targetnya gitu Nah saya dari segi men single aja Ini cukup Perlu PR banyak Tapi asam PR ini saya bersyukur Saya punya pemain tiga ini Masih muda Semangat Mau bekerja keras Minimal untuk kita nanti berikutnya Dengan tim yang lain Coach, baru ingat Kemarin kata Jonathan Dia ngakuin kalau Pas masuk set ketiga Dia capek, udah capek Jonathan ini sebenarnya kondisi fisiknya gimana sih Coach? Masa set ketiga udah Masa-masa Ya Pak Asi gak capek Enggak Enggak Coach Latihannya gimana? Kondisi dia sebenarnya gimana kemarin itu? Yang paling bahaya itu capek pikiran Capek hati Capek hati Saya kasih contoh Udah leading aja bisa kalah Tuh Musihnya kan kalau sudah leading kan lebih happy Lebih enjoy Ada opportunities Ada kesempatan Yang emang gampang untuk dibenak Tapi ternyata gak bisa Karena beban itu Capeknya relatif Pasti dong Dengan pemain standar Primer gini Dengan kelas Jonathan Akumulatif dari Tom Maksab Jedak 4-5 hari Belum ada Plus yang lain yang berganggu Ini cukup bagus menurut saya Nah bisa sampai hari ini Bisa main sampai Terakhir itu Bagi saya Untuk generalnya Bagus Bagus Kita lihat pemain yang Yang lain saya gak sempur satu-satu Lihat Pasti ngedrop Dengan back to back ini Apalagi kemarin Tom Maksab 10 hari Dengan pressure gitu banyak Kelas Jonathan Iksan Ginting First time he's alive Menguatkan negara Untuk hari ini bisa main Boleh kasih tepuk tangan Siapa dulu pelajunya Tepuk tangan dong Ya sampai hari ini Jujur Pertamanya salah satu Target kita itu Menggolkan salah satu Tiga diantara itu Olimpiada Tapi Tuhan gak izinkan ini Jadi yang dua itu Bukan kita gak hendak Emang konsentrasi Saya belum kesana Ini tiga ini Target pertama Saya pernah ceritakan Insya Allah sampai hari ini Dan hari ini Kita udah masuk Berarti di Peringkat 25 under 20 sampai 25 Nah ini udah target Bagi saya cukup Dan untuk dia juga Terlalu berat Kalau kualifikasi Tiap super series Saya rasa agak berat Mengenai pujian Mau izin Masih jauh Saya rasa Tolong dibantu Untuk proporsionalnya Saya ini takut beban Untuk kita juga Masih muda Perlu kerjaan jauh Kita perlu tingkatkan Semangat segala macamnya Untuk yang dua itu So not as possible Terima kasih Hanya dua Saya selalu talamkan Untuk pemain muda ini Karena ini Ajang yang Wah Hebat banget bagi saya Karena saya pertama kali Atau tahun kedua ini Di Internasional Hanya dua menurut saya Spirit Dan Lebih Tough Ulet Soalnya kalau gak ulet Bahasa saya ulet ini gini Gak boleh mati gampang Baru Ngukul Mati Atau Baru dipukul dua kali Di semes mati Nah ini kurang ulet Ini dua penting Dalam ulet itu Setelah dia gak mati Mungkin ada akal Ada semangat Disitu ada harapan Tapi kalau gak ada semangat Atau tidak ada ulet main ini Saya rasa agak sukar Yang lainnya gak mungkin Datang-datang bisa jadi bagus Saya rasa agak sukar Dan kalaupun itu bisa menang Saya rasa standarnya gak Gak konsisten Ini penting Itu kira-kira yang saya Bilang Terima kasih Ada lagi Kho Ini kan semifinal Pertama Ihsan Itu sesuai ekspektasi Atau bagaimana Bagus Tarkat saya jujur Lapan besar aja Tahun lalu kan dia Kalau gak salah Kualifikasi Iya Kualifikasi Dan dari tiga komentar ini Kalau masa akumulasi satu tahun Ada Ginting sampai finans di Hong Kong Ada Jonathan di Primer Dan lapan besar tahun lalu Kalau saya lihat Flashback balik Lapan besar Tahun lalu Mengenai kalah Laman Jogarsen Kita dapat berapa Mainnya itu Kayak orang baru belajar Sekarang minimas Dan dia bisa tahu Cara bermain Kita tinggal tunggu tempo aja Terima kasih Mantap Mantap Udah cukup Ada lagi Kalau sudah tidak ada Kalau sudah tidak ada Terima kasih Kata sekalian teman Terima kasih Foto Foto